Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Hari ini saya berada di Museum Daerah Kabupaten Braw Provinsi Kalimantan Timur Nanti saya berada di Pinggir sungai teman-teman Sungai Segah Braw Baik teman-teman Kita coba masuk ke dalam Nah ini teman-teman Saya coba Masuk ke dalam Nah ini saya sama teman saya Teman-teman Pak Anda Beliau Kepala Sekolah SMK Negeri Tujuh Samarinda Nah ini teman-teman Teman-teman Sudah meriam Coba kita tanya Masuk disini biayanya berapa ya Ini harus buka sepatu ya teman-teman Bismillah Assalamualaikum Ibu Nah dengan Ibu Lina Bu Nah disini berapa biaya masuknya Bu Satora 5.000 Satora Ada berapa jam atau sepulasnya Bu Sepulasnya apa sini Kalau pelajar itu 2.000 Pelajar 2.000 Kalau orang dewasa umum Selain itu ada 10.000 10.000 Kalau ini Bu Bukanya operasionalnya setiap hari atau Dia bukanya itu 5 hari 5 hari Senin sampai Biasa Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu Liburnya Jumat dan Senin Sesuai dari kantor 2 Cuma ditukar Ditukar maksudnya hari libur kami Oh berarti hari liburnya Senin dan Jumat Iya Kalau jamnya bukanya jam berapa? Bukanya jam 8 sampai jam 4 4 sore Cuma siang itu kami tutup sebentar Karena seterahat kan Habis itu Habis itu tengah 2 kembali lagi Jadi sama seperti Nilainya jam normal Biasanya jam 8 sampai jam 4 sore Namun bedanya Senin libur Dan Jumat Seminggu itu yang paling ramai Kalau tanggal merah Bu Misalnya hari kerja gitu Kita buka juga Kita buka ya Karena hari libur kan Bu Bisa jadi ada pengundi Kalau ada rombongan Telepon dari luar Kami bisa berlibur Ditelepon Sabtu hari sebelumnya Bisa dibuka Jadi bisa diceritakan sedikit Disini kerajaan berau Bu ya Kerajaan berau Yang sekarang dipegang sama Kesultanan Sekarang kalau Sultan Aji Bahrul Hadi Yang bukakan keturunan Sultan terakhir Sultan Aji Radim Muhammad Oke Ini luas bangunannya Ya sampai ke belakang ada Luas Bu ya Jadi kita boleh keliling Bu ya Dan boleh ambil gambar Atau video di dalam museum ini Baik Ibu Untuk sementara itu dulu Saya coba jalan-jalan Bu ya Terima kasih Ibu Lina ya Baik Pak Kalau tanya-tanya Atau mulai dari sana Dari depan Boleh ya Boleh 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 Pak Kita dengan Nah ini Nama ini Sultan Terakhir Gunung Tabur Nama ini Sultan Ahmad Maulana Isteri itu Isteri itu namanya Ratu Rafa Keturunan Sultan Selasa Banjarmasin Jadi dia mempunyai Anak ada empat Yang pertama itu Aji Putri Nur Hayati Meninggalnya di usia 83 tahun Nah sedangkan Yang nomor dua itu Aji Putri Nur Hayati Ini meninggalnya Di usia 108 tahun Nah sedangkan Yang nomor ketiga Aji Putri Kandik Pernasalipa Itu meninggalnya Di usia 100 tahun 2016 Nah sedangkan Raja Muda Aji Pernurit Jangan Itu meninggalnya Di usia 18 tahun Nah di usia 18 tahun Itu sudah diangkat Dia menjadi raja Nah karena dia meninggal Itu turut kepada pemannya Nah Sultan Adia Raden Muhammad Ayu Itu Bupati Pertama Perlau Karena tahun 960 Kerajaan itu Sudah diatur menjadi Kabupaten Maka beliau Terpilih menjadi Bupati Pertama Perlau Dan sekarang Yang menerangkan Pemangkuk Pesutana Anak Beliwini Aji Pak Ruruhadi Ini Pemangkuk Pesutana Guru Tawur sekarang Dulu di sini istananya Cuma kalau istananya Yang paling tertua itu Di belakang sana Karena tahun 945 Di baru sekutu Terus dibikinkan Kembali Seperti semula Maka di Apa namanya Dihibatkan kepada Pemerintah Menjadilah museum Batiwakkal Batiwakkal Ya gitu Kalau ini Yang sama yang Sambalium itu Ada kerabatan ya? Ada Ada hubungan Saudara Nanti kita jelaskan Di situ Kalau kerajaan Masih ada Atau sudah? Sekarang Tidak ada kerajaan Melainkan hanya Pemangkuk Kesultanan Ada lagi kerajaan Sudah jadi Kabupaten kan? Jadi ada Empat kerajaan Yang dihapus dulu itu Bulu Tabur Sambalium Kutai Dan Bulungan Itu yang dihapus Menjadi kabupaten Jadi ada dua Tidak dihapus itu Aceh sama Jogja Karena mereka Daerah istimewa Nah gitu Itu Raja-Raja Sekalimantan Timur Ada di situ Nah ini Raja-Raja Sekalimantan Timur Ini sewaktu Apa namanya itu Penyerahan kekuasaan Belanda dulu ini Ke Indonesia tahun 1909 Ini namanya Sultan Muhammad Jalaluddin Ini Raja Daripada Kalimantan Utara Atau Bulungan Nah Ini Sultan Muhammad Ini Ahmad Molana Ini Ini Sultan Muhammad Perkasit Tegarong Sedangkan ini Sultan Muhammad Aminuddin Sambalium Itu Itu Raja-Raja Dari empat Kuali Kalimantan Kalimantan Jadi di Kalimantan Ini ada Empat Kerajaan Jadi di Berlang ini ada Tiga Yang termasuk Orang Berau Yaitu Berau Bajau Dayak Disingkat menjadi Babada Bajau Berau Dayak Cuma Paya-paya Orang Berau Semua Yang ada Disini Katakan Orang Berau Atau Yang lahir Disini Katakan Orang Berau Tapi yang Membedakan Itu Hanyalah Suku Misalnya Kalau orang Jawa Berau Ya Namanya Orang Berau Juga Tapi Suku Jawa Nah Kalau kita Ini Orang Berau Suku Banunga Nah Itu Yang Membedakan Jadi Baik Seperti Disini Ada Namanya Banah Pantai Ini Dipimpin oleh Rangga Batara Banukuran Dipimpin oleh Manggung Mancenegara Banu Merancang Dipimpin oleh Rangga Saribuana Benualati Dipimpin oleh Indibar Itu Ini Dalam Masa Beratu Kakek Namanya Indik Banah Berlalung Dipimpin oleh Tayudah Banah Subakun Dikam Rejanggi Dan Bunuh Bunuh Jadi Kesemua Banu Ini Ada Berau Kalau Lahir Raja Pertama Berau Ini Di Benualati Di Kampung Petung Nomor Empat Itu Biasanya Seorang Raja Itu Lahir Dari Rahim Seorang Ibu Tapi Kalau Menurus Sejarah Atau Legenda Raja Baru Ini Diketemukan Oleh Kakek Baru Itu Di Belahan Bambu Petung Terus Ini Ceritanya Itu Waktu Kakek Baru Membersihkan Kebun Ini Tiba-tiba Anjing Menggonggong Jadi Dia Paham Pak Gonggongan Anjing Itu Kalau Ada Manusia Di Gondonggong Nah Gitu Kalau Lebih Dari Jadi Lain Jadi Begitu Ditanya Kakek Baru Ternyata Anjingnya Yang Bernama Si Baru Menggong Seorang Anang Dalam Bambu Terus Dikasih Nama Kakek Baru Namanya Baddi Dipatung Jadi Bambu Terbulah Pada Zaman Dulu Berbaring Baddi Dipatung Jadi Dikasih Nama Kakek Baddi Namanya Baddi Dipatung Baddi Sudah Masuk Baru Lahir Atau Pecat Sedangkan Dipatung Dalam Bambu Pada Abad Ke 14 Ini Ketujuman Itu Sepakat Untuk Mempersatukan Di Wilayah Dibawa Kepipin Seorang Raja Maka Terpilih Baddi Dipatung Itu Menjadi Raja Dengan Gelar Aji Suryanata Kesuma Yang Pertama Kali Ini Yang Pertama Kali Di Tadi Terlihat Dia Memberitahkan Tahun 1377 Sampai 1401 Terus Turun Kepada Anaknya Namanya Aji Nikolang Aji Nikutak Aji Nikindang Aji Panjang Rumah Aji Temung Berani Aji Surahiraja Jadi Menurutkan Semua Ini Jadi Ini Ceritanya Aji Nikolang Menurutkan Anak Aji Nikutak Menurutkan Anak Aji Nikindang Menurutkan Anak Aji Panjang Rumah Aji Temung Berani Dari Raja Pertama Sampai Ketujuh Darabaruh Ini Masih Memeluk Agama Hindu Agama Kepercayaan Bahkan Agama Hindu Yang Tertua Kedalam Kalau Di sebelah Kanan Ini Ada Beberapa Ini Setrika Jaman Dulu Ini Koleksi Kemudian Kemudian Disini Ada Berbagai Jenis Uang Zaman Dulu Ini Teman Teman Bagus Untuk Belajar Untuk Sejarah Satosen Satosen Tahun 1858 Contoh Ini Tempat Namanya Sulimbar Sulimbar Seperti Meneriam Ya Teman Teman Tadi Di depan Juga Ada Yang Besar Kalau Yang Ke Arah Belakang Teman Teman Ditirai Tempat Berhias Mempelai Wanita Kalau Ini Tempat Ada Tempat Tembakau Ada Tempat Rokok Ada Asbak Ada Kelas Teman Teman Ini Parangatan Dapur Peninggalan Sultan Muhammad Siranuddin Tahun 18 92 Sampai 19 21 Berarti Berapa Tahun 8 Tambah 21 Tahun 29 Tahun Teman Teman Di Masa Kerajaan Sultan Muhammad Siranuddin Demikian Teman Teman Yang Bisa Saya Dapatkan Informasi Terkait Museum Kabupaten Braw Terima kasih Atas Menyaksikan Video ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi Terima Terima